Hai assalamualaikum halo guys welcome to zackley green di video kali ini gini mau bikin camilan yang terbuat dari tepung beras dan kentang yang diisi dengan keju mozzarella Wow jadi rasanya itu lembut agak kenyal sedikit dan creamy dari kejunya bolehlah ya dicoba ini tepi cemilan yang rasanya tipis-tipis enak lembut gitu bikinnya juga enggak terlalu susah dan bahan-bahannya juga gampang didapat cuman empat bahan Oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya dua buah kentang ukuran sedang atau sekitar 200-250 gram ya kemudian ada enam sendok makan tepung beras bisa juga diganti tepung beras ketan 2 sendok makan gula pasir dan keju mozzarella kawai yang green bikin kemarin ini secukupnya Oke langsung saja kita mulai memasak pertama-tama kupas terlebih dahulu kulit kentangnya jangan lupa ini sudah dicuci terlebih dahulu ya jadi nanti tangan kita itu enggak kotor sama tanah-tanahnya gitu lalu ke iris tipis kentang ini mau direbus dahulu biar dia lem jadi irisnya tipis-tipis aja biar cepat matang lalu letakkan di dalam wadah seperti ini kemudian siapkan panci kukusan yang sudah panas lalu kukus selama 15 menit sambil menunggu kentangnya matang kita mau apa serut dulu ya ini kuezu mozzarella nya untuk isiannya ini boleh diganti dengan coklat ya atau mau diisi dengan Oreo atau mau diisi jangan kacang hijau juga boleh jadi sesuai selera aja ini green kebetulan ada mozzarella kawai kemarin yang green bikin jadi pakainya green waju aja nah ini sudah matang angkat langkah selanjutnya siapkan wadah atau mangkok besar seperti ini masukkan kentangnya beserta jusnya ini ada air airnya sedikit itu kan kasih masuk aja itu air pati dari si kentangnya kemudian masukkan gula pasir dan haluskan nah ini sudah halus tercampur merata seperti ini ini sudah boleh ya sudah cukup langkah selanjutnya masukkan tepung sedikit demi sedikit agar gampang tercampur merata nya aduk-aduk perlahan ini gila mengaduknya dengan menggunakan garpu aja ya boleh menggunakan apa aja nah setelah dapat tekstur seperti ini boleh kita menggunakan tangan aja untuk mengulengnya jangan lupa tuji tangan terlebih dahulu full aduk-aduk sampai terkulenin semua nah ini sepertinya bulat terlalu kering ya ini mau green tambahkan air boleh juga ditambahkan minyak goreng jadi di sini green tambahkan dua sendok air ya biar dia itu menyatu semua nah seperti ini kan sudah menyatu nah tadi green sudah cuci tangan boleh tambahkan sedikit mentega atau minyak di tangan agar tidak lengket-lengket banget gitu lalu ambil adonan sekitar satu genggam dan pipihkan kemudian isi dengan kejunya lalu tutup dan bentuk-bentuk bulat lagi seperti ini boleh disisikan terlebih dahulu yang mau kita habiskan dulu isiannya untuk isian kedua di sini green selain mana menambahkan si kejunya green ini tambahkan juga gula pasir agar lebih ada rasa manis-manisnya gitu jadi sini optional saja ya teman-teman boleh ditambahkan apa aja nah ini mau makan kental manis juga boleh jadi lebih ada rasa-rasa manis-manisnya gitu kalau cuma rasa keju kan kayak gurih-guri asin aja kemudian panaskan teplon dengan menggulangkan api yang sangat kecil lalu olisin dengan minyak goreng kemudian adonannya kita pipihkan pipihkan perlahan ya jangan sampai bocor kalau enggak mau terlalu lebar banget juga enggak apa-apa nah ini ingin isi dengan kental manis ternyata bocor ya pas dipipihkan tadi enggak apa-apa boleh di apa balur dengan tepung lagi sedikit nah seperti ini jangan lupa sambil dibalik-balik dan oles minyak goreng di permukaannya semua panggang sampai matang dan tidak perlu ditutup ya karena kalau ditutup isiannya akan keluar nah ini sambil di kesamping-sampingin ya biar siapa matang di samping-sampingnya itu juga matang nah seperti di dempet-dempetin ke wajannya seperti ini nah ini sudah matang sudah siap untuk disajikan cara roti kentang isi keju sudah jadi siap untuk dinikmati ini belum mau buka ya Wow kayaknya ini terlalu sedikit ngasih kejunya jadi dia enggak sempat ketarik kayak gitu tapi ini menurut kalian sudah cukup sih jadi siswain selera teman-teman aja ya jadi tipikal rasa kuenya ini itu soft banget kayak rasa manisnya itu tipis gurihnya itu tipis plan gitu kalau bapak ibu nenek kakek ini doyan banget nih kayak gini nih tapi kalau teman-teman mau rasa yang lebih strong bisa diganti dengan coklat isiannya coklat atau di ke diisiin aja sama biskuit oreo juga boleh nah jadi sesuai selera aja ya pokoknya ini cocok banget untuk nyantai-nyantai teman minum teh minum kopi santai dengan keluarga di rumah aja tapi enak gitu kayak nongkrong-nongkrong juga dibikin-bikin aja gitu maksudnya kayak nongkrong di kape anggap aja lah ya Oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton jangan lupa pinjem jempolnya sebentar untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena akan ada resep praktis enak selanjutnya terima kasih selamat mencoba dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan see you selamat menikmati selamat menikmati